Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah SETEE Indonesia. Yang kedua, wilayah SETEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui PUNKROS 1982. Yang ketiga, Tiongkok merupakan salah satu parti dari PUNKROS 1982, berikan itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari PUNKROS 1982. Yang keempat, Indonesia tidak pernah akan mematuhi naik tes lain, klaim setiap yang dilakukan oleh Tiongkok, yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama PUNKROS 1982. Jadi, itu yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Dan dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi alkohol di wilayah tersebut, dan juga kegiatan-kegiatan belikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk menempatannya di perjalanan lain. Terima kasih.